Bagaimana cara kita memilih presiden di bulan April nanti Kami pernah sampaikan rambu-rambu dan rambu-rambu ini berlaku setiap saat Bukan di saat pemilihan presiden saat ini Nanti pemilihan presiden berikutnya pun itu berlaku Rambu-rambu yang kami sampaikan Kalau anda memilih presiden dia harus memenuhi 5 syarat berikut ini Yang pertama dia baik Dia baik Baik disini Seperti apa sih ukuran baik Ya tidak harus baiknya seperti anda Enggak deh Anda kan banyak sholat duha, tahajud, enggak sampai, enggak perlu itu Baiknya itu pokoknya apa Enggak judi, enggak zina, enggak mabuk Sholat lima waktu, enggak apa-apa, enggak pakai sholat sunat, lumayan Baiknya itu kelas-kelas begitu aja deh Baik dia, secara pribadi dia baik Yang kedua Yang kedua adalah yang di kiri kanannya, yang mengiringinya, yang mengusungnya harus orang-orang baik Biarpun dia baik Tapi kalau yang mengusungnya tidak baik Maka getailah Dia akan kebawa kepada ketidakbaikan Kenapa? Yang membisikkan inilah yang akan Menghadirkan kebijakan-kebijakan yang Untuk negeri ini Siapa yang mengusung? Ada individu orang per orang Ada juga partai Makanya biarpun orang yang baik misalnya Tapi kalau mendukung adalah partai yang tidak benar Maka anda tidak perlu mendukungnya Jelas Yang ketiga Yang ketiga adalah dia harus baik dengan masyarakat Baik dengan umat Harus baik dengan umat Maksudnya baik dengan umat adalah penuh kasih Memihak kepada rakyat kecil Orang fakir Kepada umat secara umum Nah kalau tiga ini Kalau dia memenuhi ini Layak anda melanjutkan keempat dan kelima Tapi saya ulas yang ketiga ini dulu Baik tidaknya dia nomor satu Dan baik tidaknya nomor dua Mungkin anda juga tidak terlalu banyak tahu Hanya dengar informasi saja dari tim suksesnya Kan begitu Anda bingung ini benar gak? Yang pertama katanya begini Baik-baik-baik Yang kedua adalah baik-baik-baik Berarti kan kesimpulannya baik semuanya Kan begitu Atau menurut sebelahnya Yang nomor satu di komentari oleh nomor dua Jelek-jelek-jelek Nomor dua di komentari nomor satu Jelek-jelek-jelek Anda juga pusing Berarti jelek semuanya Kan pusing Anggap saja draw sama-sama deh Karena sama anda bingung sudah Mana yang paling baik diantara duanya Anda bingung Anggap saja anda bingung dulu deh Baru yang kedua Yang ngusung Yang kelompok satu Ada partai yang baik Tapi ada yang tidak baik Pusing juga anda Ada yang tidak baik disitu Ada partai baik Anda bingung Yang nomor dua Ada partai baik Juga partai tidak baik Anda juga bingung Terus bagaimana ini? Baik Yang ketiga Yang ketiga Sekarang berarti masih draw lagi Sama-sama pusing anda Baru yang ketiga Yang ketiga apa? Yang ketiga Dengan masyarakat harus baik Anda juga tidak mengerti Mungkin ada yang pertama Suka membantu rakyat Yang kedua juga membantu rakyat Di siapa ini? Mungkin buat dia sendiri Berarti baik beneran Kalau tidak Anda juga tidak tahu Anda juga bingung sudah Tinggal yang keempat dan kelima Tidak boleh bingung Pastikan anda tidak bingung Dengan yang keempat dan kelima Satu, dua, tiga Anda masih bingung Bimbang Tapi yang keempat dan kelima Anda tidak boleh bingung Woyah para pemirsa Dimanapun anda berada Satu, dua, tiga Remeng-remeng Tapi satu, dua, tiga ini Paling tidak menghasilkan Tarjah Menghasilkan Di antara keduanya Harus anda kecenderungan kemana? Apakah cenderung? Ya Mungkin nomor satu lebih baik dari nomor dua Atau nomor dua lebih baik dari nomor satu Atau bahasanya Nomor satu tidak Nomor dua lebih jelek dari nomor satu Atau nomor satu lebih jelek dari nomor dua Misalnya Pokoknya ada yang Pokoknya yang lebih tidak jelek Atau yang lebih baik Berarti harus anda tonjulkan Berarti anda sudah bisa memilah Di antara duanya Kecenderungan saya kepada salah satunya Oke Setelah anda cenderung kepada salah satunya Baru anda melangkah yang keempat Awas Melangkah yang keempat ini Tidak bisa ditawar kalau ini Bagaimana yang keempat? Waktu anda memilih dia Pilihan anda sesuai dengan informasi yang anda terima Lalu keyakinan anda Cenderungan anda kepada dia Maka ingat Yang keempat Kalau anda memilih dia Tolong keluarkan diri anda Dari kepentingan pribadi anda Awas Kalau memilih dia karena kepentingan pribadi Munafik Maksud kami begini Hai para ustad Eh para kiaya mendengar suara ini Jangan anda pilih dia Hanya gara-gara Dia menawarkan pembangunan pondok pesantren untuk anda Awas jangan Jangan pilih dia Gara-gara dia menjanjikan anda untuk umrah Awas Itu kepentingan pribadi Biarpun katanya ibadah Biarpun pondok katanya kepentingan umum Tidak Kalau pondok sudah pondokku Ada ikunya Ada pribadinya Ini para ustad Jangan pilih dia Hanya karena anda mengharapkan bantuan pondok pesantren anda Kalau anda masih maksa memilih dia Gara-gara dia membantu anda Maka khawatir anda munafik Yang senang jabatan Jangan pilih dia Karena anda ingin mempertahankan jabatan anda Atau jangan pilih dia Karena anda merindukan tawaran jabatan Kalau anda memilih dia karena tawaran jabatan Maka kutailah Khawatir anda munafik Ini pertanyaan tim sukses ini Hei tim sukses kenapa kau dukung dia Karena duit atau karena dia baik Hei tim sukses dimana anda berada Anda punya Tuhan Allah Amanat di hadapan Allah Kenapa kau jadi tim suksesnya dia Karena tawaran jabatan Atau karena uang yang anda inginkan Atau karena memang dia benar-benar baik Urusan kita dengan Allah Anda membohongi manusia boleh Tapi Allah tak bisa dibohongi Baik Yang keempat adalah Kalau anda memilih dia Tidak ada kepentingan pribadi Termasuk Kalau ada seorang pemisnis Pengusaha Jangan pilih dia Jangan pilih dia Karena dia telah menjanjikan proyek Untuk anda Kalau anda punya prinsip ini aman sudah Setelah itu Yang kelima Sering mengadulah kepada Allah Ya hamba Allah Saat ini Mohon dengan sangat Di salah-salah tahajud anda Setelah anda melakukan solat malam Mengadulah kepada Allah Ya Allah kirimkan kepada kami Pemimpin yang adil Ya Allah Pemimpin yang kenal kekasihmu Nabi Muhammad Kekuatan dari Allah Ini yang sering dilupakan Juga oleh kita Bahkan yang katanya Pejuang-pejuang syariah pun Hanya teriak saja Menyeru kalimat takbir Allahu Akbar Sallu ala nabi Tapi tidak pernah menohon Di tengah malam Mau apa Jangan dianggap Muhammad al-Fatih berjaya Di Konstantinopel itu adalah Berjaya disana Dengan Dengan teriakan saja Jangan dianggap Sulahuddin al-Ayubi berjaya Hanya dengan teriakan Tidak Sulahuddin al-Ayubi berjaya Muhammad al-Fatih berjaya Adal dengan mengadu Kepada Allah di tengah malam Mari Kita mohon jujur Yang merindukan katanya Baik yang Perhenti presiden Atau tidak Perhenti presiden Kalau memang Anda Mengendaki presiden yang baik Tanyakan diri Anda sendiri Pernahkah Anda meminta Secara khusus Di tengah malam kepada Allah Jangan Anda bohong Yang kuasa siapa sih Allah Kenapa Anda tidak pernah minta Anda mengandalkan Kecerdasan Anda Anda sudah tertipu Ngadulah kepada Allah Setiap malam Bahkan dengan derai Akhir mata Kalau Anda menganggap Kepimpinan adalah penting Kepresiden adalah penting Penting kita ingin presiden Yang soleh Yang soleh Yang soleh Ayo mengadu kepada Allah Mengadulah kepada Allah Kemudian Setelah itu Esok harinya Tanggal berapa itu 17 Anda nyoblos Bagaimana Anda menyoblos Sesuai dengan Pemahaman Pemahaman kriteria yang Anda Kalau seandainya Semua dosa Semua dosa Keluar ternyata presiden Pemahaman pribadi Pemahaman pribadi tadi Maka jangan Milih dia Karena apa Kalau dia Saya pilih nanti Pondok saya Dibangun Kalau dia Saya pilih nanti Saya diumrohin Alhamdulillah nanti Ah Munafik Munafik Dan ini Sekarang kami Tekankan ini Karena dari model Usat-usat Seperti inilah Terjadi permusuhan Umat ini Baik Kemudian Kalau seandainya Anda memilih Dengan cara yang salah Anda tahu Tidak-tidak Tidak-tidak Pantas Anda pilih Kalau masih Anda pilih Maka Kalau ternyata Keluar veron Beneran Keluar veron Maka semua dosa yang dilakukan Anda dapat Nah untuk bila Tapi begitu Sebaliknya Niatnya jelek Anda memilih dia Ya karena Dia menjanjikan jabatan Ya menjanjikan jabatan Bisnis Atau ingin bangun Pondok pesantren Padahal Anda tahu Dia tidak layak Anda tidak layak Gara-gara Anda Diberi sesuatu Anda masih tetap Memilih dia Kemudafikan Di dalam hati Anda Tak tahunya Anda pilih Tak tahunya Setelah Anda pilih Kemudian oleh Allah Dijadikan dia Kayak Salahuddin Al-Ayubi Jadi orang soleh Maka Ketailah Dia baik Pemerintah baik Anda yang punya niat jahat Anda akan jadi penjahat Di pemerintah tersebut Percaya atau tidak Anda akan jadi penjahatnya Kenapa Waktu Anda dekat dengan dia Bukan karena Allah Nanti rebutan kursi Segala macam Anda akan jadi penjahat Kalau niat Anda jelek Maka dari itu Ayo kita Tata hati kita Insya Allah Di Indonesia Tidak ada firaun Itu hanya berandai-andai saja Saya ngomong firaun Kita doa Semoga apapun Yang dipilihkan oleh Allah Lihat terbaik untuk rakyat Kalau dia tidak pantas Semoga jadi pantas Dia tidak baik Jadi baik Dia jauh dari Nabi Muhammad Jadi dekat kepada Nabi Muhammad Itu harapan kita Kita tidak biasa mengutuk Itu hanya berandai-andai saja Maksudnya Baik Insya Allah setelah ini aman Anda tidak punya dosa lagi Kalau Anda punya Ngerti cara memilih Lima hal Orang yang baik Yang musuh baik Dia baik dengan rakyat Kalau Anda bisa faham dengan ini Kalau Anda bisa memilihkan ini Pilih Kemudian lanjutkan Waktu Anda memilih Tidak ada kepentingan pribadi Anda Apakah pondok atau masjid Apalagi jabatan Waduh serem ini Yang kelima adalah Anda mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jika Anda sudah Seperti itu Mengadu kepada Allah Tidak ada kepentingan pribadi Maka Anda selamat Baik yang keluar adalah Seperti Sulahuddin Al-Ayubi Atau yang keluar seperti Fir'aun Anda tidak akan dosa Anda akan aman Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang kita inginkan Semoga Allah Menjauhkan kita Daripada cinta Kepada dunia Cinta pangkat Menjauhkan kita Dan mengikuti hawa nafsu Dan semoga Allah Mengampuni kita semuanya Dan semoga Allah Memuliakan kita semuanya Dan menjaga negeri ini Di perpecahan Dan semoga Allah Mengirimkan daripada kita Pemimpin yang baik Pemimpin yang tulus Pemimpin yang ikhlas Pemimpin yang dekat Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahu A'lam Bissawab